Rahasia 180 Patung Masjilid 1 Wiholo, Wisma Bangau Kuning, sebuah gedung terletak di tepi sungai Yangtse, Provinsi Ohlem, Tiongkok Tengah, sebuah tempat tamasya yang termashur. Oleh karena kota Bujiang dan Wiholo banyak terdapat tempat yang menimbulkan kenang-kenangan masa lampau, maka banyak pula pelancong dari golongan sastrawan dan senimam yang suka pesiar ke situ, terutama pada Wisma Bangau Kuning tersebut. Malahan banyak pula orang persilatan juga suka ngedun di situ. Di antara beberapa tempat minum di depan Wisma Bangau Kuning itu justru terdapat sebuah rumah minum yang khusus sering menjadi tempat berkumpulnya orang persilatan, yaitu Bulim Tehco, artinya warung minum orang persilatan. Pemilik Bulim Tehco bernama Wiholo Jin, si kakek Bangau Kuning, dulu juga seorang tokoh persilatan yang kini sudah purna wirawan alias pensiun. Ilmu silat yang dikuasai Wiholo Jin tergolong tidak tinggi, tapi juga tidak rendah. Selama beberapa puluh tahun berkecimpung di dunia Kang O, dia satu-satunya tokoh yang disukai baik oleh golongan putih maupun oleh kalangan hitam, kaum penjahat, sebab dia tidak pernah bersenketa dengan siapapun, sebaliknya ia sangat suka menjadi juru damai. Setiap kali bila terjadi pertengkaran di antara golongan putih dan golongan hitam, bila mana ia pandang urusannya dapat didamaikan, maka dia lantas tampil ke muka untuk melerai. Mungkin karena caranya menjadi juru damai sangat pandai, maka setiap kali bila ia turun tangan selalu membuat kedua pihak sama puas dan gembira, lama-lama orang persilatan memandang si kakek Bangau Kuning ini seakan-akan semacam bumbu masak yang tidak boleh berkurang bagi dunia persilatan. Beberapa tahun yang lalu, dalam perjamuan ulang tahunnya yang ke-80, di depan umum ia menyatakan mengundurkan diri dari dunia persilatan, tempat tirakatnya bukan di pegunungan sunyi atau lautan terpencil melainkan hendak berusaha sebuah rumah minum di Wihollo, diharapkan agar para kawan dunia persilatan sudi mampir sekedar pelepas dahaga di Wihollo bila mana kebetulan lalu. Lantaran itulah, pada hari pembukaan Bulim Tehco, suasana menjadi sangat ramai dikunjungi Sobat Andal, bahkan sampai sekarang keramaian pengunjung itu tidak pernah surut. Sebenarnya, menurut adat umum, tempat berkumpulnya orang persilatan sukar terhindar dari percepcokan dan perkelahian. Hanya Bulim Tehco saja harus dikecualikan. Para pengunjung rumah minum ini, baik dari golongan putih maupun dari kalangan hitam, semuanya dapat berkumpul dengan damai dan sopan santun, padahal para pengunjung sesungguhnya juga terdiri dari aneka ragam golongan dan aliran. Mereka datang dari berbagai penjuru, ada yang cuma kebetulan lalu dan sengaja istirahat melepas lelah di situ, ada yang khusus berkumpul di rumah minum ini untuk membicarakan urusan bisnis, ada yang cuma berjanji untuk mengobrol saja di situ. Selain itu masih banyak pengunjung dari berbagai kalangan, seperti tukang obat, tukang nujum, tukang sayur, pedagang keliling dan macam-macam lagi. Tertadang, bila mana lagi iseng, Huy Hologin sendiri juga suka duduk di tengah para pengunjungnya dan ikut mengobrol, terutama bercerita mengenai peristiwa menarik di dunia persilatan umumnya. Dasar Huy Hologin memang berbakat mendongeng, setiap kali dia duduk bersama para tetamunya tentu dia dikerumeni orang banyak, seperti kawanan anak kecil yang ribut minta dia bercerita atau berkisah. Suatu hari, sehabis tidur siang, karena iseng kembali Hologin muncul pula di rumah minumnya. Ia duduk di suatu tempat yang luang, pelayan bernama Sujit yang masih muda cepat membawakan sebuah mangkuk minum dan menuangkan semangkuk penuh air teh. Melihat Kero Sujit menuang air teh yang cekatan, cepat lagi tepat tanpa tercecer setetes pun, sering orang suka bersorak memujinya dan banyak pula yang percaya pelayan muda itu pandai kungfu. Setelah Sujit menuangkan air teh bagi Huy Hologin, segera ada beberapa orang persilatan mengerumeni lagi kakek itu, seorang di antaranya lantas menyapa, Huy Hologin, kisah apa yang akan engkau ceritakan hari ini tidak ada, hari ini aku cuma ingin menikmati teh saja, jawab Huy Hologin dengan tertawa sambil menggeleng kepala. Seorang tamu yang merupakan langganan rumah minum ini segera menukas harap berceritalah seadanya, sedikitnya 50 tahun Hologin berkecimpung di dunia kangong, engkau dikenal sebagai tokoh tertua yang masih ada di dunia persilatan sekarang, apa yang Hologin lihat dan dengar pasti jauh lebih banyak daripada orang lain, aku yakin pasti masih banyak kisah simpananmu yang belum pernah diceritakan, tidak ada lagi, sudah habis ujar Hologin sambil menggeleng, segenap isi perutku sudah lama dikuras habis oleh kalian, haha, setiap kali Hologin selalu berkata demikian, akhirnya setiap kali pula engkau tetap berkisah lagi sesuatu kejadian yang menarik, seru orang itu dengan tertawa. Kalian tidak tahu, kisah-kisah itu sebagian besar hanya karangan kosong belaka, ujar si kakek dengan tersenyum. Orang pertama tadi menukas, karangan Hologin juga cukup menarik, apapun mohon engkau sudi berkisah lagi, Hologin mengusap jenggotnya yang putih bagai perak, sejenak kemudian ia berdehem lalu berkata, kisahnya, sesungguhnya memang sudah terkuras habis. Biarlah sekarang kita bicara hal-hal yang terjadi di dunia persilatan paling akhir ini, memangnya apa yang terjadi di dunia persilatan akhir-akhir ini tanya orang itu. Aku sendiri tidak begitu jelas, ujar si kakek, cuma aku dengar banyak tokoh dunia persilatan, baik golongan putih maupun kalangan hitam, semuanya lagi mencari jejak sepasang suami istri, konon antara suami istri itu, yang lelaki adalah seorang cacat badan, dan yang perempuan justru seorang nyonya muda yang sangat cantik. Oh oh, bagaimanakah kisahnya desak orang itu? Aku pun tidak begitu jelas. Cuma selama setengah tahun terakhir ini pernah beberapa kawan bulim datang mencari kabar padaku tentang sepasang suami istri itu, sebab itulah aku tahu ada peristiwa demikian, apakah kawan-kawan bulim yang mencari keterangan kepada lojin itu semuanya tokoh kalangan hitam dan golongan putih betul? Wah, siapakah mereka untuk ini? Maaf, tidak dapat aku beritahukan, engkau tidak tanya apa maksud tujuan mereka mencari keterangan suami istri itu? Aku tanya, tetapi mereka tidak mau menjelaskan, Wah, aku kira pada suami istri itu pasti terdapat sesuatu benda mestika atau barang berharga yang sangat menarik, ujar orang tadi. Aku kira tidak, kata Wiho lojin, sebab beberapa orang yang mencari keterangan padaku itu, dua di antaranya terhitung tokoh terhormat dan bersih, dengan kedudukan dan nama baik mereka, mutlak tidak mungkin mereka ikut campur dalam gerakan berebut benda mestika atau harta karun segala, jika begitu, sungguh aneh sekali, kata orang tadi. Apakah tidak mungkin bahwa suami istri itu adalah sampah masyarakat dunia persilatan dan setiap? Orang bulim ingin menumpasnya tukas kawannya. Mungkin juga tidak, ujar Wiho lojin, sebab menurut kabar, yang lelaki itu cacat badan berat, yaitu buntung kaki dan tangannya, untuk makan nasi saja harus disuapi oleh istrinya. Jika dibilang dia adalah barang rongsokan dunia persilatan, buat apa pula orang mesti menumpas manusia yang sudah cacat total itu betul, seorang yang sudah buntung kedua kaki dan tangannya, keadaannya boleh dikatakan lebih baik mati daripada hidup, buat apalagi membunuhnya waktu itu, belasan orang tamu yang duduk di sekitar sana ikut tertarik juga oleh cerita Wiho lojin ini, sehingga beramai-ramai mereka pun ikut berkerumun. Si kakek minum seteguk air teh yang masih hangat itu, ia pandang sekeliling orang banyak lalu bertanya dengan tersenyum, apakah ada di antara hadirin ini tahu lebih jelas peristiwa ini tiba-tiba seorang tua berusia tahun 1950-an dengan golok tergantung di pinggang menanggapi dengan wajah serius, aku kira, sebaiknya kita jangan membicarakan urusan ini oh, sebab apa tanya Wiho lojin dengan melengat. Si kakek baju hijau seperti menguaktirkan sesuatu, ia celingukan ke sana-sini, habis itu baru menghela nafas perlahan, akhirnya berkata dengan sikap yang tetap serius dan prihatin, aku datang dari Jiang An, sepanjang jalan aku dengar cerita dari dua orang temanku di tempat yang berbeda, baru saja mereka mulai bercerita tentang kedua suami istri itu, kontan mereka terbunuh oleh Hemgi, senjata rahasia, yang tidak jelas dilakukan oleh siapa, hah, bisa terjadi begitu seruwi holojin. Si kakek baju hijau mengangguk, katanya, betul terjadi begitu. Pertama kali terjadi di Cipenglo, kota Liongki. Seorang kawan bernama Jikyat berjuluk Telingkwi, setan bumi cerdik, sedang minum arak dengan beberapa teman, setelah menegak beberapa mangkuk arak, langsung ia menyerocos bercerita tentang suami istri yang aneh itu. Ketika dia bicara bahwa ia tahu asal-usul kedua suami istri itu, mendadak ia jatuh terjungkal dari tempat duduknya. Kemudian beberapa temannya menemukan sebatang jarum berbisa di punggungnya, ia berhenti sejenak, sesudah celingukan lagi kian kemari, kemudian ia menyambung ceritanya, kejadian yang kedua juga di rumah minum, di kota Siangyang. Yang berkisah adalah Ujiuhong, berjuluk Tiang Chi Siu Chai, si sastrawan lidah panjang alias cerwet. Dia juga sedang mengobrol ceritanya mengenai suami istri aneh itu kepada beberapa sahabatnya. Ketika dia menyatakan ia melihat sendiri kedua suami istri aneh dan kenal seng suami itu adalah. Pada saat ia hendak mengucapkan nama orang, kontan ia pun roboh terjungkal, senjata yang membinasakan dia juga sebatang jarum berbisa, rupanya keterangan kakek baju hijau ini membuat para pendengarnya merasa tegang, air muka hadirin yang berkerumun itu sama berubah pucat dan merinding, mereka sama berpaling dan menoleh kian kemari, seperti khawatir mereka pun akan terbunuh oleh jarum berbisa yang entah akan menyambar dari jurusan mana. Seketika suasana rumah minum itu berubah sunyi dan mencekam. Suasana sunyi itu berlangsung hingga cukup lama, akhirnya si pelayan sujit yang memecahkan kesunyian, dia menaruh teko tembaga yang besar itu dengan keras, lalu berseru, hadirin yang terhormat. Apakah boleh hamba ikut menimbrung sepatah kata? Wiholojin menoleh dengan tercengang, katanya, Sujit, kau mau bicara apa? Silakan bicara dengan sungguh-sungguh. Sujit berkata, mengenai kedua suami istri aneh itu, menurut pendapat hamba sudah bukan sesuatu rahasia lagi. Maksud tujuan orang yang membunuh si setan bumi Cerdik Jikyat dan si Siu Chai Cerwet Hujinhang jelas adalah untuk menghilangkan saksi hidup, apa, apakah katamu seru Wiholojin dengan melengong? Bahwa seorang pelayan rumah minum yang tidak paham ilmu silat ikut bicara kisah rahasia dunia persilatan sudah merupakan kejadian aneh, sekarang dia malahan menyatakan kisah itu bukan lagi suatu rahasia, tentu saja hal ini membuat semua orang melengak heran. Begitulah semua orang sama memandang Sujit dengan tercengang, sebaliknya Sujit memberi hormat kepada Wiholojin dan berkata dengan serius, loya, cuan besar, apa yang hamba katakan itu ada dasar buktinya dan bukan cuma bualan belaka, Oh, dari mana kau tahu tanya Wiholojin heran, hamba dengar dari seorang HWSO tua, tutur Sujit. Kemarin dulu HWSO tua itu minum teh di sini dan menceritakan semua kejadian itu kepadaku, mengapa HWSO tua itu mau menceritakan kisah misteri dunia persilatan kepadamu tanya Wiholojin. Dia bilang umumnya orang khawatir rahasia akan bocor, dia justru tidak takut, dia malah minta hamba untuk menceritakan pula kepada setiap orang yang minum teh di sini agar setiap orang persilatan sama tahu peristiwa ini. Coba jelaskan, bagaimana ceritanya tanya pula Wiholojin dengan cepat. Dia bilang yang lelaki itu adalah, baru bicara sampai di sini, mendadak Sujit mendongak, wajahnya penuh mengunjuk rasa kaget dan bingung, lalu sinar matanya mulai buram, tubuh pun perlahan terkulai dan akhirnya roboh terjengkang, binasa. Jarum berbisa. Jarum berbisa dia juga terkena jarum berbisa seketika suasana rumah minum itu menjadi kacau balau, semua orang sama menyurut mundur sehingga beberapa meja tertumbuk dan terjungkir balik dengan suara gemeruh pecahnya mangkuk piring. Inilah peristiwa malang pertama yang terjadi di Bulim Tehco selama beberapa tahun menjadi tempat berkumpulnya orang persilatan. Tentu saja Wiholojin terkejut dan juga gusar. Cepat ia angkat jenazah Sujit, dengan mete melotot dan penuh emosi ia pandang para pengunjung yang berdiri melengong itu, lalu berkata dengan tersenyum pedih, sesungguhnya sia, siapakah sahabat yang sengaja mencoreng memukaku yang tua bangka ini hadirin yang berdiri termanggu di sekitar situ sama bermuka pucat dan saling pandang belaka tanpa ada yang bersuara. Kulit mukawi Wiholojin tampak berkerut-kerut, dengan melotot ia pandang orang banyak dan berkata pula, silakan sahabat tampil ke depan, biar belajar kenal dulu dengan diriku yang tua bangka ini. Silakan tampil tapi semua orang tampak berdiri kaku, tiada seorang pun bergeser dari tempatnya. Wiholojin mendengus gusar, tiba-tiba ia berkata kepada dua kakek di sebelahnya, kedua sahabat Sin dan Ke, mohon kalian bantu menjagakan pintu, siapapun dilarang keluar, habis berkata, ia pondong jenazah Sujit dan dibawa ke ruang dalam. Di belakang rumah minum itu masih ada lagi beberapa rumah yang berdiri, dengan dengan rumah minum bagian depan, itulah tempat tinggal pribadi Wiholojin. Ia bawa Sujit menuju ke sebuah kamar yang terletak paling belakang, setelah merapatkan pintu kamar dan dipalang, ia taruh Sujit di tempat tidur. Pada saat itu juga Sujit yang dibaringkan di tempat tidur itu mendadak melompat bangun dengan perkasa, ia tanya si kakek dengan suara lirih, siapa yang menyerang dengan senjata rahasia seorang lelaki setengah umur berbaju hijau, dia membawa golok, pada kiri dahinya ada bekas luka sepanjang 2-3 senti, kini masih berbaur di tengah para tetamu, lekas engkau menyamar dan mengeluyur keluar dari pintu belakang, jawab si kakek bangau kuning dengan tersenyum. Cepat Sujit mendekati almari pakaian, ia keluarkan sebuah rangsel dan mulai menyamar di depan cermin perunggu almari. Lebih dulu ia tempelkan kumis pendek di atas bibir, alisnya juga ditempel dengan lebih tebal, kemudian ia ganti pakaian sehingga berwujud seorang lelaki setengah bayar dengan wajah kering. Melihat anak muda itu sudah selesai menyamar, segera Wiho Lojin membuka pintu kamar, ia melongok dulu keluar, habis itu baru menoleh dan memberi tanda kepada Sujit, aman, boleh berangkat sekarang Sujit berhenti di samping pintu, katanya dengan hormat kepada Wiho Lojin, paman Wi, kepergianku ini mungkin tidak leluasa untuk putar balik lagi, Wiho Lojin menepuk bahu anak muda itu katanya dengan tersenyum, tidak apa, bila bertemu dengan gurumu, sampaikan saja salamku, Sujit mengangguk, setelah yakin di luar kamar tiada orang lain, cepat ia menyelinap keluar. Ia buka pintu panar tembok belakang, setelah mengitari beberapa rumah, sampailah dia di halaman depan bulim teh cow. Pada waktu itu juga Wiho Lojin pun sudah keluar lagi di sana, melihat kemunculan si kakek, orang banyak yang sedang ribut membicarakan kejadian tadi seketika diam. Segera kakek Sisin yang diminta bantuannya untuk menjaga pintu tadi bertanya, bagaimana anak muda itu, Wihang Wiho Lojin menggeleng kepala, sahutnya sedih, jarum berbisa itu sangat jahat, sukar ditolong lagi ia menghelana pas panjang, lalu berkata pula sambil menatap orang banyak, hadirin sekalian, dulu sebelum aku buka warung minum ini, berulang pernah aku mohon para kawan kengow agar jangan bikin perkara di sini, akan tetapi hari ini toh terjadi juga. A.I., bila mana sujit seorang persilatan, maka kematiannya masih bisa dimengerti. Namun dia justru tidak paham ilmu silat apa segala, malahan dia anak tunggal keluarga miskin, habis berucap, kembali ia menghelana pas menyesal tak terhingga. Sekarang silakan Wiho Lojin PWM mulai menggeledah, coba siapa yang kedapatan membawa jarum berbisa serupa, maka jelas dia itulah si pengganasnya, biarlah beramai-ramai kita membinasakan dia yang bicara ini adalah seorang lelaki setengah berbaju hijau, golok tampak tergantung di inggangnya dan bagian kiri dahi ada bekas luka panjang. Wiho Lojin memandangnya sekejap diam-diam ia mendengus, namun lahirnya ia berlagak setujuk katanya dengan mengangguk, betul, memang begitulah maksudku, cuma aku khawatir akan membuat susah para sahabat, orang berbaju hijau itu menukas dengan sikap penasaran, jiwa manusia maha penting, masa harus khawatir bertindak secara tegas. Pendek kata, barang siapa yang hadir di sini saat ini tentu juga patut dicurigai, untuk membebaskan diri dari tuduhan harus siap untuk digeledah tubuhnya, betul, silakan Wiho Lojin menggeledah saja, kami akan menerimanya dengan baik, benar, setiap orang harus memperlihatkan barang yang dibawanya, satu persatu harus digeledah. Begitulah beramai-ramai orang banyak sama menyatakan setuju untuk digeledah, sampai akhirnya, tanpa disuruh sebagian besar orang sudah mendahului mengeluarkan segenap barang bawaan masing-masing dan ditaruh di atas meja. Maka dengan lagak cermat Wiho Lojin memeriksa setiap benda yang tertaruh di atas meja, dan lantaran tidak menemukan jarum berbisa, lalu sasaran penggeledahan dilaksanakan atas tubuh setiap orang. Padahal tahu jelas tak akan menemukan sesuatu, namun caranya menggeledah tetap dilakukan dengan teliti. Dengan sendirinya, hasilnya tetap nihil. Wiho Lojin menghela nafas, katanya kepada orang banyak, baiklah, maaf jika telah aku ganggu hadirin, bagi mereka yang ada urusan dan tidak dapat tinggal lama di sini boleh silakan pergi dengan bebas, hai, mana boleh jadi, kan pengganasnya belum ditemukan seru si kakek Sisin. Dari pemeriksaan tadi, para kawan yang hadir di rumah minum ini tidak terdapat membawa jarum berbisa apapun, mana bisa aku temukan lagi si pembunuh ujar Wiho Lojin dengan tersenyum getir. Ia menghela nafas, lalu menyambung, tentang kematian sujit, biarlah nanti aku beri santunan pantas kepada ayah bundanya, hanya ada suatu harapanku yaitu semoga selanjutnya para kawan yang mau minum di sini jangan lagi membikin onar. Habis berkata ia lantas memohon diri dan masuk lagi ke ruangan belakang. Karena itulah orang persilatan yang minum teh pun sama membayar dan tinggal pergi, hanya beberapa orang saja yang masih duduk di situ. Pada saat para tamu sama meninggalkan rumah minum itu, si lelaki baju hijau tadi justru masuk ke ruangan belakang bersama Wiho Lojin. Sujit yang mengawasi di luar rumah minum segera merasakan gelagat tidak enak. Ia pikir jika pembunuh itu ikut masuk ke dalam rumah Wiho Lojin tentu dia mempunyai rencana sesuatu pula, dirinya harus cepat masuk ke sana untuk membantu si kakek. Begitu timbul pikiran demikian dapat ia masuk ke rumah minum dan langsung menuju ruang belakang. Para tamu beramai-ramai sedang meninggalkan tempat minum itu, para pelayan juga sibuk membersihkan barang pecah belah yang berserakan di lantai, sebab itulah si lelaki baju hijau dan sujit yang sudah menyamar itu dapat masuk ke ruangan dalam tanpa diperhatikan orang lain. Untuk mencapai ruangan belakang, lebih dulu harus melalui sebuah serambi kecil, ketika sujit sampai diserambi dilihatnya lelaki berbaju hijau sedang berdiri di situ dan lagi bicara dengan Wiho Lojin, melihat keadaan itu, cepat sujit menyurut mundur beberapa langkah dan berdiri di balik daun pintu serta berlagak mengangkat sebuah cangkir dan pura-pura minum. Mengganggui locian PWE pada saat demikian, sungguh tidak pantas, kata si lelaki baju hijau. Tidak apa, ujar Hui Ho Lojin, siapakah nama adik yang terhormat Chai Hii Iwan Hui, berjuluk si tulang besi, Pok Hong Tai dari soal saya adalah guruku, oh, kiranya adik ini murid Pok Tai Hiap. Gurumu terkenal berjiwa luar dan berhati baik, hal ini sama dikagumi setiap orang persilatan. Dahulu pernah beberapa kali bertemu dengan gurumu. Entah ada urusan apa adik mencari diriku sekarang aku dengar tabib sakti dunia persilatan Sai Hoa Tu, si duplikat Hoa Tu, Sim Tiong Ho mengasingkan diri di sekitar Hui Ho Lo Sini, entah Hui Locian PWE tahu tidak tempat tinggalnya eh, ada urusan apa adik mencari Sai Hoa Tu Sim Tiong Ho? Soalnya beberapa tahun yang lalu, dalam perjalanan ke arah selatan, yang masih liar, sungguh sial guruku ketularan penyakit beracun sehingga sekarang masih terbaring dan belum sembuh. Konon Sai Hoa Tu Sim Tiong Ho mehir mengobati penyakit darah panas, maka sengaja aku datang mengundangnya untuk mengobati guruku. Bila Hui Locian PWE tahu tempat tinggal, tolong memberitahu padaku, sungguh Chai Hi akan sangat berterima kasih, oh, kiranya begitu. Apabila Lote, adik, ingin bertemu dengan Sai Hoa Tu Sim Tiong Ho, mungkin perlu kau tunggu lagi satu dua hari, mengapa harus tunggu lagi satu dua hari kau tahu? Watak Sim Loci, Sim Tua, sangat aneh, suka menyendiri, meski dia tinggal di sekitar sini namun alamatnya yang jelas juga tidak aku ketahui. Cuma, cuma apa Sim Tua juga sering minum teh di sini, bila Lote datang kemari besok atau Lusa mungkin akan dapat bertemu dengan dia, apakah hari ini dia takkan datang kemari? Ya, biasanya tiga atau lima hari dia datang sekali, kemarin dulu dia baru datang ke sini, maka paling cepat besok atau Lusa baru datang lagi, jika begitu, malam ini Lote boleh bermalam dulu di kota, coba datang lagi besok. Jika Lote ada urusan lain, silakan meninggalkan alamatmu, bila Sim Tua datang, segera aku kirim kabar kepadamu. Ah, biarlah besok saja aku datang lagi, boleh juga. Hari ini aku pun harus mengurus jenazah sujit dan tidak dapat melayani Lote, sungguh kurang hormat. Tidak apa, banyak terima kasih atas petunjuk Kwi Locian PWE, biarlah aku mohon diri saja sekarang, bicara sampai di sini, si baju hijau lantas memberi hormat kepada Kwi Holo Jin dan memutar tubuh serta lewat di sisi sujit serta meninggalkan bulim teh cow. Sujit ikut keluar rumah minum dan mengawasi kepergian orang hingga jauh, lalu ia masuk lagi ke dalam, dilihatnya Kwi Holo Jin masih berada di serambi, segera ia mendekatinya sambil menyapa dengan tertawa, Paman Kwi, ucapan si pembunuh itu sudah aku dengar seluruhnya, tampaknya kamu berubah pendirian ujar Kwi Holo Jin dengan tertawa. Sujit mengangguk, ya, jika dia ingin mencari Sai Hoa Tu Sim Tiong Ho, biarlah sementara ini tidak perlu aku buntuti dia, kau lihat dia murid Ban Hoa Tu Pek Hang Tai atau bukan tentu saja bukan, jengek sujit, tapi dia mencari Sai Hoa Tu memang tidak dusta, Kwi Holo Jin tersenyum, aku tahu kau dengarkan di belakang pintu tadi, juga tahu pendirianmu pasti akan berubah setelah mendengar ceritanya. Sekarang kau keluar lagi sana, akan aku tunggu di pintu belakang, mari kita pergi bersama mencari Sim Tua, sujit mengiakan dan segera keluar melalui pintu depan rumah minum itu, lalu mengitari ke pintu belakang. Kwi Holo Jin memang sudah menunggu di situ. Keduanya lantas berangkat ke Wigo San dengan langkah cepat. Wigo San umumnya dikenal sebagai Coasan alias Gunung Ular, diberi nama ini karena lereng pegunungan itu membentang panjang serupa ular, di bawah gunung terletak sungai yang tse dan di tepi sungai berdiri Wi Holo dengan megahnya yang terletak di pangkal gunung. Jalan yang diambil kedua orang itu justru bagian ekor dari pegunungan itu. Setelah melintas lereng gunung dan menyusur hutan beberapa li jauhnya, akhirnya kedua orang itu sampai di depan sebuah rumah gubuk di tepi sungai. Rumah gubuk itu sudah tua dan bobrok, tapi pemandangan sekitarnya yang indah menandakan penghuni rumah gubuk itu pasti bukan manusia biasa. Saat itu, tidak jauh di depan rumah gubuk itu terdapat seorang kakek berbaju rombeng sedang berjongkok di tepi sungai, agaknya asyik mengail. Ketika mendengar suara langkah orang, kakek itu berpaling, demi melihat Wi Holojin, kakek itu berseru perlahan, aha tumben. Angin apakah yang membawa Wi Holojin ke sini? Meski nadanya rada jenaka, namun air mukanya kaku, sekali pandang saja akan tahu kakek ini pasti seorang yang berwatak ketus dan angkuh. Wi Holojin tergelak, katanya, haha, tidak ada urusan tentu tidak masuk istana. Sim tua, hendaknya simpan dulu pancingmu, kiranya si kakek inilah tabib sakti dunia persilatan, si duplikat Hoa Tu, seorang tabib mahasakti di jaman Semkok, Sim Tiong Ho. Dia tidak mengangkat pancingnya seperti diminta Wi Holojin, ia cuma tersenyum hambar dan menjawab, ada urusan apakan sama saja dibicarakan di sini, boleh juga, ucap Wi Holojin, bersama Sujit mereka lantas mendekat ke sana. Sujit memberi hormat kepada Sim Tiong Ho sambil menyapa, Sim Locian PWE, terimalah hormatku, mestinya Sim Tiong Ho telah menoleh kembali ke sana untuk memeriksa pancingnya, demi mendengar ucapan Sujit, agaknya merasa di luar dugaan, ia berpaling dan memandang Sujit dengan heran, katanya, eh, rasanya sudah aku kenal suaramu. Coba ingat-ingat, mirip siapa suaranya tanya Wi Holojin. Sai Ho Atsu diam sejenak, tiba-tiba ia berseru, aha, ingat sekarang. Kamu mirip Sujit si pelayan rumah minum itu, betul, tukas Wi Holojin dengan tertawa, dia memang Sujit yang sering kau puji dan pernah ada maksudmu menerimanya sebagai ahli warismu, haa Sai Ho Atsu melengak dan bersuara heran, mengapa dia menyamar begini? Ceritanya panjang, ujar Wi Holojin, apabila Sim Tua mau mengorbankan beberapa kali arak, bagaimana kalau kita bicara sambil makan di rumahmu dengan Sukaria? Sai Ho Atsu menyatakan setuju, ia angkat alat pancingnya dan berkata, mari, siang tadi aku masak tiga ekor belut, dan belum habis aku makan, kebetulan dapat kita gunakan sebagai teman minum arak, ketiga orang lantas masuk ke rumah gubuk, Sai Ho Atsu mengeluarkan arak dan santapan yang tersedia serta menyilakan duduk Wi Holojin dan Sujit, sembari makan minum ketiga orang lantas asyik mengobrol. Teringat pada tiga bulan yang lalu waktu anak Sujit ini baru datang di Bulim Tehco, demikian Wi Holojin mulai berbicara dan diseling dengan minum seteguk arak, lalu menyambung sambil menatap Sai Ho Atsu dengan tertawa, ketika itu Sim Tua pernah bilang anak ini sangat berbakat dan menyatakan sayang anak ini sampai bekerja sebagai pelayan, betul tidak Sai Ho Atsu Sim Tiong Ho mengangguk betul. Memangnya aku salah lihat Wi Holojin tidak menjawab, ia meneruskan ucapannya, kemudian, kau katakan pula bila mana aku berkenan, kau mau menerima dia sebagai murid, betul tidak betul, dan sekarang Engkah setuju Sai Ho Tu menegas. Tidak, Wi Holojin menggeleng dengan tertawa, hari ini hendak aku katakan terus terang padamu, Sujit si anak ini memang sudah menguasai kung fu yang bagus, seketika Sai Ho Atsu merasa kurang senang, dengusnya, hektometer, jika begitu, mengapa tidak kau katakan sejak dulu waktu itu, berhubung sesuatu alasan, tidak leluasa aku beritahukan duduknya perkara, dan sekarang sudah boleh, ujar Wi Holojin. Yang jelas gurunya bukan dirimu toh ucap Sai Ho Atsu dengan hambar. Memang bukan, gurunya ialah Kiam Holok Ching Hui, jawab Wi Holojin. Kiam Holok Ching Hui, si jago pedang sakti terhitung tokoh dunia persilatan nomor dua pada zaman ini, tergolong tokoh sakti yang jarang ada bandingannya, biarpun wakta Sai Ho Atsu biasanya dingin dan engkuh, tidak urung ia terkejut juga oleh keterangan Wi Holojin itu, serunya dengan terbelalak, oh, jadi anak ini murid Kiam Holok Ching Hui betul, aslinya bernama Su Kiam Meng tutur Wi Holojin dengan tertawa. Dengan tercengang Sai Ho Atsu memandangi Su Kiam Meng, kemudian pandangannya beralih pada wajah Wi Holojin, tanyanya dengan tidak mengerti, lantas, sebab apa Kiam Holok Ching Hui menyuruh muridnya bekerja sebagai pelayan rumah minum yang menjadi pelayan adalah Su Jit dan bukan Su Kiam Meng kata Wi Holojin. Segera Sai Ho Atsu paham maksudnya, kembali ia pandang Su Kiam Meng dan bertanya, apa maksud tujuan gurumu menyuruhmu menjadi pelayan rumah minum mencari seorang Su Heng? Jawab Su Jit alias Su Kiam Meng. Ada seorang Su Heng Mu kehilangan jejak Sai Ho Atsu menegas. Betul, Su Kiam Meng mengangguk, Su Heng bernama Gak Siklem, tiga tahun yang lalu atas perintah Su Hu menuju ke daerah liar di selatan untuk mencari sejenis bahan obat, yaitu Jian Lian Hok Leng, bahan obat berumur ribuan tahun, sampai di sini ia merande sejenak, dengan tersenyum kemudian meneruskan, si Melo Chian PWE adalah tabib sakti dunia perselatan yang tiada bandingannya, tentu engkau tahu hasilat Jian Lian Hok Leng, ya, Jian Lian Hok Leng adalah benda mestika yang sukar dicari ucap Sai Ho Atsu. Jika bahan obatmu jarab itu diminum orang yang belajar ilmu silat, maka kekuatannya akan bertambah sekali lipat. Padahal LWE Kang Gurumu jelas sudah mencapai puncaknya, untuk apalagi mencari bahan obat itu bukan maksud suhu hendak menggunakan obat itu untuk menambah tenaga melainkan hendak digunakan sebagai campuran obat untuk menyembuhkan daya ingat seorang nona, tutur Su Kiameng. Oh, memulihkan daya ingatan Sai Ho Atsu menegas dengan tercengang. Betul, Sahut Su Kiameng, apakah si Melocian PWM masih ingat peristiwa malapetaka yang menimpa ke-18 tokoh bulim di HWL Yongkok 5 tahun yang lampau itu masih ingat? Tahun itu ke-18 tokoh bulim sekaligus dibunuh orang secara keji di HWL Yongkok, tapi siapa pengganasnya justru tidak diketahui dan sampai kini masih tetap merupakan perkara buntu yang belum terpecahkan. Memangnya nona yang kau katakan itu ada sangkut paut apa dengan peristiwa berdarah di HWL Yongkok Nona ini adalah putri salah seorang dari ke-18 tokoh bulim yang terbunuh itu, yaitu putri Butek Simpian, si Ruyung Sakti Tanpa Tandingan, In Giok San, namanya In Ang Di, usianya sekarang 18 tahun, tapi pada 5 tahun yang lampau, setelah ayahnya tertimpa nasib malang, daya ingatan nona yang lantas terganggu dan sampai sekarang belum lagi sembuh, mengapa dia bisa kehilangan daya ingatan tanya Sai Hoa Tzu? Entah, jawab Su Kiameng, akan tetapi ketika terbunuhnya ke-18 tokoh bulim di HWL Yongkok, diketahui nona yang juga berada di sekitar lembah itu. Maka menurut pendapat guruku, jika daya ingat nona yang dapat disembuhkan, bila jadi akan diketahui siapa pengganas di HWL Yongkok itu, Sai Hoa Tzu mengangguk, ya, mungkin nona ing itu menyaksikan sendiri ketika ayahnya terbunuh, saking sedih dan terguncang perasaannya sehingga kehilangan daya ingat. Tapi di antara tokoh yang tertimpa malang itu ada 12 orang pimpinan atau ketua berbagai aliran dan perguruan, jika ingin mengusut si pengganas, itukan urusan berbagai aliran dan perguruan mereka, mengapa gurumu perlu mengirim Su Hengmu jauh-jauh ke daerah liar di selatan sana untuk mencari Jian Lian Ho Leng yang amat sukar ditemukan? Ini kan agak, sebabnya guruku mau ikut campur urusan ini, Tuka Su Kiameng dengan tertawa, pertama, karena Butek Sin Pian In Giok San adalah sahabat karib guruku. Kedua, banyak kawan bulim menyatakan Kiamong, Raja Pedang, Ciong Licin dan guruku adalah jago nomor satu, dan nomor dua dunia persilatan sekarang, adalah pantas bila mereka tampil ke muka untuk bantu mengusut siapa pembunuh itu. Namun Kiamong Ciong Licin dikenal sebagai orang yang suka ketenangan dan tidak suka bergerak, maka guruku memutuskan tampil untuk ikut campur urusan ini. Ketiga, kami guru dan murid sama berpendapat, apabila daya ingatan In Ang Bi dapat disembuhkan dan tetap tidak sanggup menerangkan siapa si pengganas di HWL Yongko itu, hal ini pun tidak menjadi soal, yang penting kewarasan seorang nona dapat dipulihkan juga sesuatu amal kebaikan. Aku kira si Melocian PWE pun sependapat dengan kami, habis berkata ia angkat poci dan menegak arak. Muka Saihoatu tampak merah, ia angkat bahu dan menjawab, Mungkin kau benar. Coba teruskan lagi Su Kiameng menaruh kembali cangkir araknya dan menyambung. Su Hengku itu tahun ini berusia 32 tahun, sejak kecil hingga 3 tahun yang lalu ketika dia berangkat ke daerah selatan, selama itu ia gemar memelihara burung merpati, sering ia membawa burung darah piaraannya dalam perjalanannya dan dilepaskan dari tempat jauh agar burung-burung itu terbang pulang ke rumah. Ketika ia berangkat ke daerah liar di selatan itu dengan sendirinya kesempatan itu tidak disiasiakan, sekaligus ia bawa 6 ekor burung darah piaraannya. Ia meninggalkan pesan, katanya bila menemukan Jianlian Ho Leng. Lebih dulu ia akan mengirim berita melalui burung merpatinya, sampai di sini ia mengeluarkan 2 helai kertas surat penuh bekas lipatan, lalu berumur pula, 8 bulan kemudian, melalui burung merpatinya kami menerima suratnya yang pertama. Tapi surat ini ternyata bukan surat pertama yang ditulisnya melainkan surat ketiga, atau dengan lain perkataan suratnya yang kedua dan ketiga yang dikirim melalui merpatinya tidak kami terima, bisa jadi burung merpatinya tersesat di tengah jalan. Surat ketiga ini tertulis demikian, Tecu sudah tiba di Mok Pansan, cuma sampai di sini Tecu pun menghadapi jalan buntu. Tiga kulit pemikul yang aku sewa di tengcong sama takut binatang pegunungan dan sama kabur di tengah malam, rangsum yang aku bawa juga sudah habis beberapa hari yang lalu, sekarang Tecu hidup dari makan buah-buahan liar atau daging binatang. Cuaca di sini pun berubah tidak menentu, sebentar dingin lain saat panas, malam pun sukar pules. Mestinya Tecu dapat putar balik, namun perjalanan sudah sejauh ini, sebelum menemukan Jian Lian Ho Kuleng rasanya tidak kerela. Apalagi aku tahu Suhu dan Suheng sedang menantikan kepulanganku dengan membawa Jian Lian Ho Kuleng, maka semoga Tian memberkai agar selekasnya dapat aku temukan obat mujarab tersebut. Dari surat itu barulah kami tahu Suheng mengalami penderitaan di daerah liar itu dan setiap saat jiwanya bisa amblas. Selang sebulan pula, kembali kami menerima sepucuk suratnya. Tapi surat ini ada tanda 6, rupanya sebelum surat ke-6 ini kembali ada dua ekor burung merpatinya tersesat pula dan tidak pernah pulang ke rumah. Surat ke-6 itu tertulis, Aku tahu tangan lemaut yang dingin itu tidak lama lagi akan merabah mukaku, pada detik terakhir ini harapanku hanya semoga peta bumi yang dibawa merpati ke-5 itu akan sampai di tangan Suhu dengan selamat, dengan demikian Suhu atau Kiameng akan tahu di mana letak Kim Sia, kota emas yang terpendam selama ribuan tahun ini sungguh megah dan cemerlang sehingga sukar untuk dipercaya di dunia ada bangunan sehebat ini. Di kota emas ini ada istana emas murni dan gedung megah yang dibangun dengan balok batu raksasa, yang paling berharga adalah ke-180 patung emas yang aku ceritakan dalam suratku yang ke-5, yaitu mengandung sejurus ilmu pedang yang tidak ada taranya. Sayang ajaku sudah dekat, Sukar bagiku untuk mempelajarinya, semoga Suhu atau Kiameng Sute tidak lama lagi dapat datang kemari, dengan demikian jerih payahku takkan tersiasia dan mati pun aku akan tentram. Habis membaca isi surat, Su Kiameng memandang Saiho Atu dengan tersenyum getir, katanya, sekarang si Melocian PWE tentu paham duduknya perkara, dengan penuh rasa heran Saiho Atu bertanya, jadi maksudmu di tengah hutan belukar di daerah selatan sana Suhengmu menemukan sebuah kota purba? Begitulah, Sukiameng mengangguk, cuma sayang peta bumi yang dikirim melalui merpati ke-5 itu tidak pernah kami terima, makin menjadi rasa heran Saiho Atu, gumamnya sambil menatap Wiho Lojin. Istana emas 180 patung emas? Kera bagaimana menilai harta benda sebanyak itu? Apalagi di dalam ke-180 patung emas itu tersembunyi pula sejurus ilmu pedang yang tiada taranya? Masya Allah Hektometer, tampaknya Sim Tua juga tergelitik ucap Wiho Lojin dengan tersenyum. Mengapa tidak seru Saiho Atu bersemangat? Jika dapat membawa pulang emas sebanyak itu, bukankah akan lebih kaya daripada negara, bahkan dapat menjadi seorang ahli pedang tiada tandingan sejagat, Hektometer, biar aku beritahukan padamu, Jengek Wiho Lojin, saat ini sudah banyak tokoh dari berbagai kalangan yang berkepandayan jauh lebih tinggi daripada dirimu sedang mengincar kota emas itu, tokoh semacam Sim Tua kalau ikut-ikutan hendak berebut harta karun, aku kira sama dengan mengantar kematian belaka, oh, jadi rahasia ini sudah tersiar Saiho Atu menegas dengan air muka berubah. Wiho Lojin mengangguk, katanya kepada Sukiameng, coba ceritakan lanjutannya, nak Sukiameng menghela nafas perlahan ucapnya, setelah kami menerima surat terakhir Suheng itu, sungguh rasa cemas kami sukar dilukiskan, tapi lantaran kami tidak tahu persis tempat Suheng. Menghadapi bahaya, pula dari nada isi suratnya, agaknya dia sudah tiba sampai di titik yang sukar dipertahankan lagi, jangankan dalam waktu singkat tidak mungkin kami menuju ke Mopansan yang terletak beribuli jauhnya, saya umpama dapat mencapai tempatnya juga sukar menemukan Suheng di tengah hutan belukar seluas itu. Sebab itulah terhadap nasib Suheng yang sedang menghadapi maut itu terpaksa aku tidak mampu berbuat apapun. Dengan sendirinya pernah aku mohon agar Suhu mengizinkanku pergi ke Mopansan untuk mencari Suheng, waktu itu Suhu pun bermaksud meluluskan, tapi pada saat itu juga tiba-tiba kami dengar ada orang menemukan sepotong jianlian hosyooh, bahan obat hosyooh berumur ribuan tahun, di Tong Peksan, Suhu menganggap hosyooh sebagus itu juga dapat menyembuhkan penyakit iangli, maka Suhu lantas mengajak Wan PWM menuju ke sana. Siapa tahu setiba di Tong Peksan, baru diketahui berita tentang ditemukannya hosyooh itu cuma isu belaka, tentu saja kami sangat kecewa. Lantaran itu kami telah membuang waktu tiga bulan dengan percuma, maka Suhu lantas mengutamakan menyuruh Wan PWM mencari jejak Suheng di Mopansan sekaligus juga mencari jianlian hok leng. Akan tetapi ketika kami pulang dari Tong Peksan, sampai di rumah kami justru menemukan sesuatu peristiwa aneh, peristiwa aneh apa cepat Saihoatu menegas. Kami menemukan tulisan yang ditulis Suheng di dinding kediaman kami, hah, maksudmu Suhengmu tidak meninggal seru Saihoatu? Betul, tutur Suheng meng dengan prihatin, cuma tulisan di dinding itu bukan tulisan tangan Suheng, melainkan diuraikan oleh Suheng dan ditulis oleh seorang perempuan, oh, jadi tulisan itu palsu tanya Saihoatu. Tidak palsu, meski tulisan di dinding itu bukan ditulis sendiri oleh Suheng, namun pada akhir tulisan itu ada kode istimewa, kode itu hanya diketahui oleh kami bertiga antara guru dan murid. Sebab itulah dapat dipastikan tulisan itu asli diuraikan oleh Suheng dan ditulis oleh seorang lain, mengapa Suhengmu tidak menulis sendiri tanya Saihoatu? Sebab Suheng sudah berubah menjadi seorang cacat buntung kaki dan tangan, hah, mengapa bisa begitu begini bunyi tulisan di dinding itu? Suhu tentu tidak menyangka Tecu dapat pulang ke rumah dengan hidup. Ya, bila mana tidak ditolong oleh kalana yang berbudi, tentu Tecu sudah terkubur di tengah hutan belukar daerah liar sana. Hari ini, dengan penuh rasa gembira Tecu dapat pulang kemari, namun ternyata Suhu dan Kiameng Suheng tidak berada lagi di sini, aku yakin kalian pasti menerima surat dan peta bumi yang aku kirim pulang itu dan sekarang telah berangkat ke sana untuk mencari, bukan, mencari apa lanjutannya tanya Saihoatu. Dengan sendirinya kota emas yang dimaksud, cuma kedua huruf itu sudah dihapus orang OO, siapa yang menghapusnya entah. Pada akhir tulisan Suheng itu diberi tanggal 28 bulan 11, sedangkan kami pulang sampai di rumah adalah tanggal 2 bulan 12. Itu berarti 4 hari sesudah Suheng meninggalkan tulisan itu kami lantas sampai di rumah juga. Dan di dalam 4 hari itu pasti ada orang persilatan masuk juga tempat hunian kami dan menghapus kata-kata yang penting pada tulisan Suheng itu. Apa yang diperbuat orang itu tentunya sengaja membuat kami guru dan murid tidak tahu bahwa Suheng menemukan kota emas dengan harta karunnya, hektometer, jika begitu, peta bumi yang dikirim Suhengmu itu pasti telah didapatkan oleh orang itu, ya, aku pun berpikir begitu, apakah cuma begitu saja tulisan di dinding itu tidak? Ada lanjutannya, begini tulisnya sungguh bagus sekali, asalkan kalian mencarinya menurut peta, pasti, itu akan ditemukan dan juga Jian Lian Ho Leng yang tecu simpani, itu, dengan demikian tidak sia-sia pengalaman pahit tecu. Suhu, bila mana engkau dan Kiameng pulang dari, dan membaca tulisan di dinding ini, tentu kalian akan merasakan tulisan ini bukan tulisan tangan tecu. Memang betul, tulisan ini memang ditulis oleh Kalana, yaitu lantaran sesuatu sebab, tecu kini sudah berubah menjadi orang cacat buntung tangan dan kaki, karena itulah tecu sudah putus asa, tapi lantaran cinta Kalana yang teguh dan murni membuat tecu tidak sanggup meninggalkan dia, maka selanjutnya tecu akan menyambung sisa hidup di bawah perawatan Kalana, untung juga, yang kami bawa dari, ini rasanya cukup untuk bekal selama hidup kami. Tentu suhu sangat ingin tahu sebab musabab cacatnya tecu. Namun tecu tidak ingin memberitahukan hal ihwal ini, pula tecu tidak ingin bertemu lagi dengan kalian, Kalana sudah memutuskan akan membawa tecu mengasingkan diri ke suatu tempat yang terpencil, harap suhu menganggap tecu sudah meninggal saja, sampai di sini tanpa terasa air mati supyameng bercucuran, duka luar biasa. Sudah habis tanya Sai Hoa Tzu? Ya, cuma sekian, kiameng mengangguk. Dan kamu lantas mulai mencari suheng mugak siklem kemana-mana kembali kiameng mengangguk. Ya, sebab pada hakikatnya kami tidak pernah menerima peta bumi yang dikirim suheng itu, dengan sendirinya kami pun tidak mampu menemukan kota emas itu, sebab itulah Wan PWE bertekad menemukan kembali suheng, dengan sendirinya tujuan kami bukan mengenal kota emas dan ilmu pedang sakti, kami cuma menghendaki Jian Lian Hoa Leng yang ditinggalkan suheng di kota emas itu. Kami menganggap membuat pulih kesehatan inang di jauh lebih berharga daripada mendapatkan kota emas itu, Sai Hoa Tzu manggut-manggut, Katanya dengan gegetun, ya jiwa luhur kalian guru dan murid sungguh membuatku malu dan juga kagum. Tapi kedatangan Solote menemui ku ini, jika maksudmu meminta aku abati penyakit anak perempuan itu maaf, terpaksa harus aku katakan aku pun tidak sanggup. Sebab seperti apa yang dikatakan gurumu, penyakit anak perempuan hanya dapat disembuhkan dengan obat campuran Jian Lian Hoa Leng atau Hoa Suo. Eh, jangan terburu-buru, Sim Tua, Tukas Wiholojin dengan tertawa. Yang diminta adalah bantuanmu untuk mencari suhengnya dan bukan minta tolong mengobati anak perempuan siin itu, Sai Hoa Tzu melengat, minta bantuanku mencari suhengnya betul, entah sebab apa, misteri tentang suhengnya menemukan kota emas di tengah rimba purba dan pulangnya di Aketionggoan mulai diketahui orang luar. Karena itulah banyak tokoh dari berbagai kalangan lama ingin mencari suhengnya dan memaksa dia menceritakan di mana letak kota emas. Malahan melihat gelagat akhir-akhir ini, sangat mungkin suhengnya telah jatuh dalam cengkeraman seorang tokoh tertentu, tapi aku kau tidak tahu suhengnya berada dalam cengkeraman siapa, kira bagaimana dapat aku bantu dia ujar Sai Hoa Tzu dengan bingung. Sim Tua, engkau dapat membantunya, jika mau cukup engkau mengangguk saja, ujar Wiholo Jin dengan tersenyum lewat lohor esoknya, Bulim Tehco yang terletak di depan Wiholo itu kembali ramai lagi serupa rumah minum yang lain. Satu-satunya perbedaan antara Bulim Tehco dengan rumah minum lain adalah tamu Bulim Tehco. Kebanyakan terdiri dari tokoh Bulim, maka langganan tetap tidak banyak, yang masuk keluar hampir seluruhnya berwajah asing. Akan tetapi dalam pandangan pelayannya hari ini justru ada sebuah wajah yang cukup dikenalnya. Dia bukan lain daripada orang yang kemarin juga datang minum, orang yang membunuh Sujit dengan jarum berbisa, kemudian mencari keterangan alamat Sai Hoa Tzu kepada Wiholo Jin dan mengaku sebagai murid Ban Hoa Tzu Puk Hang Tai serta memperkenalkan namanya sebagai Ihwan Hui itu. Pagi-pagi dia sudah datang di Bulim Tehco, setelah tegur sapa dengan Wiholo Jin segera ia ambil tempat duduk di suatu sudut sana dan berlangsung sampai sekarang. Wiholo Jin sendiri, Seperti biasa, setelah tidur siang, kembali ia muncul lagi di ruang depan rumah minumnya serta menegur sapa dengan kawan Bulim yang menjadi langganannya. Akhirnya ia mendekati Ihwan Hui yang berjuluk tikut alias tulang besi, tanyanya dengan tertawa, apakah sudah makan siang Ihwan Hui menjawab dengan hormat, Sudah, tentu Wiholo Jin juga sudah makan, Wiholo Jin mengangguk, ia pandang keluar rumah minum, katanya, Sai Hoa Tzu Sin Tiong Hoa yang kau tunggu itu biasanya muncul pada waktu seperti sekarang ini, bila mana sebentar lagi tidak datang, aha, itu dia, baru datang. Lihat, itu orang tua yang berbaju tambalan itu, benar juga, si tabib sakti Sin Tiong Hoa saat memang sedang memasuki rumah minum. Ia seperti sudah mempunyai tempat duduk yang tetap, begitu masuk langsung ia menuju ke sebuah meja yang terletak bagian dalam di sebelah kanan. Cepat Wiholo Jin berseru, Hei, Sin Tua, duduklah kemari Sai Hoa Tzu berpaling dan bertanya, ada urusan apa Wiholo Jin menuding Ihwan Hui yang duduk bersamanya, Ih Loa Tzu ini hendak mencarimu, dia sudah menunggu sejak kemarin, Sai Hoa Tzu memandang Ihwan Hui sekejap, lalu mendekat sambil menanggalkan catting dan ditaruh di atas meja, dipandangnya pula Ihwan Hui, lalu memandang juga Wiholo Jin, tanyanya, ada urusan apa mencari diriku lebih dulu Wiholo Jin memperkenalkan mereka berdua, lalu berkata kepada Sai Hoa Tzu, menurut cerita Ih Loa Tzu ini, gurunya Pok Tai Hiap, terserang penyakit gas racun, maka hendak minta pertolonganmu untuk mengobatinya, sejak kemarin, tidak, letak soal Sai terlalu jauh. Aku tidak dapat pergi ke sana, potong Sai Hoa Tzu sebelum ucapan Wiholo berakhir. Eh, biasanya Sin Tua terkenal lebih hunggul daripada tabib lain, baik ilmu pertabiban maupun care pelayanannya. Mengapa sekarang kau tolak menolong orang ujar Wiholo Jin? Dengan santai Sai Hoa Tzu menjawab, letak soal Sai hampir ribuan li jauhnya, pergi pulang sedikitnya diperlukan waktu sebulan. Coba pikir, dalam waktu sebulan bukankah dapat aku tolong orang sakit terlebih banyak di sini? Sin Locian PWE, mohon Ihwan Hui dengan sangat. Kedatanganku dari jauh ini, bila tidak berhasil mengundang Sin Locian PWE ke sana, sungguh Cai Hi malu untuk pulang lagi ke rumah. Maka sedapatnya mohon Sin Locian PWE suka mengingat sedikit kebaktianku terhadap guru ini, apapun juga mohon San Locian PWE sudi berangkat ke Soasai untuk mengobati penyakit guruku, sungguh budi kebaikanmu tentu takkan kami lupakan, tentang biaya pasti juga akan kami tanggung sepenuhnya, Sai Hoa Tu melirik Wiho Lojin sekejap, katanya kemudian, ehm, umpama dapat aku sembuhkan penyakit telurmu, kira-kira kau berani bayar berapa silakan Locian PWE menyebutkan saja jumlahnya, kata Ihwan Hui. Ucapanmu agak kurang jelas, ujar Sai Hoa Tu. Lebih baik kita pastikan saja honorarium yang harus kau bayar, jika begitu, hendaknya si Melocian PWE jangan sungkan, silakan mengatakan jumlahnya, kata Ihwan Hui. Coba katakan dulu, gurumu terkena penyakit gas racun apa tanya Sai Hoa Tu. Hal ini pernah kami minta keterangan beberapa tabib setempat, ada yang bilang racun ini dan ada yang mengatakan racun itu, tapi obat yang diberikan tidak ada yang manjur. Sebab itulah sesungguhnya terkena gas racun apa sukar untuk aku katakan. Sai Hoa Tu manggut-manggut dan berpikir sejenak, aku tanya kemudian, wah, tentu gas racun yang sangat lihai. Begini saja, gurumu juga tokoh bulim yang dihormat dan disegani, mengingat sesama kaum, biarlah aku hitung agak ringan, boleh kalian bayar saja seribu tahil perak. Baik, jawab Ihwan Hui tanpa ragu sedikitpun, asalkan penyakit geluruku dapat disembuhkan, biarpun tambah lagi sedikit juga tidak menjadi soal, dan, dari jumlah tersebut harus dibayar separuh lebih dulu, sambung Sai Hoa Tu. Segera Ihwan Hui mengeluarkan lima potong emas murni dan disodorkan kepada Sai Hoa Tu. Katanya, kelima potong emas ini kalau dinilai dengan perak tepat berjumlah 500 tahil, harap locian PWM menerimanya, tanpa sungkan Sai Hoa Tu menerima kelima potong emas itu dan disimpan dalam baju, lalu ia tanya pelayan yang datang menuang teh, Lihok, mengapa hari ini tidak aku lihat bocah sujit itu? Kiranya si Melo Yacu belum tahu, sujit sudah mati di aniyaya orang kemarin, tutur si pelayan bernama Lihok dengan sedih. Hah, apa betul seru Sai Hoa Tu kaget dan memandang Wiho Lojin? Betul, jawab Wiho Lojin dengan menghela nafas duka. Begini peristiwanya, lalu ia ceritakan apa yang terjadi kemarin. Sai Hoa Tu menggeleng kepala penuh penyesalan, ucapnya, ini namanya penyakit masuk melalui mulut, petaka timbul dari mulut. Jika kalian dapat meniru diriku, setiap hari selain mengobati orang dan mencari duit, terhadap urusan lain tidak perlu tahu, kan segalanya menjadi aman tenteram. Tampaknya Ihwan Hui tidak tertarik untuk membicarakan kejadian kemarin, segera ia menukas, si Melocian PWE, ada suatu permohonanku yang kurang pantas, urusan apa potong Sai Hoa Tu. Penyakit geluruku terasa sudah gawat, apakah Locian PWE segera berangkat bersamaku? Sai Hoa Tu tertawa, paling cepat kan juga perlu tunggu selesai. Aku minum teh dulu. Ihwan Hui tidak berani banyak omong lagi, ia mengangguk. Ya, tentunya Locian PWE juga perlu pulang dulu untuk bebenah, tidak perlu, sepanjang tahun selalu beginilah pakaian ku, bila mana mengobati orang juga aku laksanakan di tempat, obat kan terdapat di mana-mana, maka tidak pernah aku bawa peti obat segala, segera Wiholoji menukas. Begitulah tabib sakti kita ini memang punya kepandaian sejati, sama sekali berbeda daripada tukang obat dunia kangau umumnya, untuk ini Ihloite tidak perlu khawatir, betul, sambung Ihwan Hui. Sudah sering aku dengar sim Locian PWE sanggup menghidupkan orang mati, terlebih dalam hal mengobati keracunan bahkan sukar ada tandingannya, sampai di sini, ia pandang Sai Hoa Tu dan bertanya, apakah waktu muda Locian PWE dahulu pernah mengunjungi daerah selatan yang masih liar itu Sai Hoa Tu mengangguk, jawabnya dengan pengah, ya, malahan pernah aku tinggal di sana selama 10 tahun hingga cukup memahami segala macam gas racun, wah, dapatkah Locian PWE memberi sedikit petunjuk, sesungguhnya gas racun itu benda macam apa? tanya Ihwan Hui dengan rasa kagum. Sai Hoa Tu minum teh seceguk, lalu bertutur, gas racun artinya hawa beracun sangat banyak ragamnya dan kebanyakan ditemui di hutan belukar daerah panas. Dari berbagai macam gas racun itu terbagi pula gas racun berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud dapat berbentuk serupa kabut atau mega, yang tidak berwujud adalah sejenis bau busuk atau bau harum yang tersebar di udara dan menyerang orang tanpa dapat dijaga. Ada lagi sejenis gas racun mahaliai, ketika mula-mula berjangkit di tengah hutan belukar akan terpancar cahaya emas dan tersebar di udara bagai hujan, lalu tercerai berai dan memancarkan cahaya aneka warna dengan bau harum merangsang, barang siapa mencium bau harum. Itu seketika akan keracunan, kalau berat bisa binasa seketika, Ihwan Hui tampak sangat kagum oleh cerita tabib sakti itu, tanyanya pula, gas racun seperti apa yang digambarkan locian PWE itu apakah tidak dapat ditangkal dengan obat dapat? Jawab Sai Ho Atsu. Dahulu waktu aku tinggal di daerah selatan, pernah juga aku buat beberapa macam pil penangkal gas racun. Cuma obat ini hanya berguna bagi orang yang kenal berbagai jenis gas racun itu, bagi orang yang tidak tahu, biarpun aku beri obat penangkal racun itu juga percuma, sebab jenis gas racun itu tidak kau kenal, tentu kau pun tidak tahu harus menggunakan obat penangkal yang mana maka kendati kau bawa obat penangkalnya juga sama saja seperti tidak ada, minum saja satu biji setiap macam obat penangkal itu, kan jadi kata Ihwan Hui. Hektometer, enak saja kau bicara, jengek Sai Ho Atsu. Setiap macam obat penangkal racun adalah obat berkadar keras, bila diminum seperti gagasanmu itu, sebelum kau mati kena gas racun sudah mati lebih dulu ke racunan obat yang kau minum itu, Ihwan Hui menjulurkan lidah, katanya, Oh, kiranya demikian, Chai Hui memang tidak paham soal obat-obatan, kalau tidak ada penjelasan Locian PWE sekarang, bisa jadi. Eh, Locian PWE, aku kira-kira dapat berangkat sekarang Sai Ho Atsu menghabiskan isi mangkuknya, ia ambil capingnya dan dipakai, lalu berbangkit dan berkata, baik mari berangkat segera Ihwan Hui mengucapkan terima kasih kepada Wei Hologin dan membayarkan rekening minum Sai Ho Atsu, habis itu baru mereka meninggalkan bulim teh cow. Setelah meninggalkan rumah minum itu, segera Sai Ho Atsu bertanya, Ih loe te, kira bagaimana perjalanan kita ke Soasai ini apakah Locian PWE biasa naik kuda tanya Ihwan Hui. Boleh juga, naik kuda akan jauh lebih enak daripada berjalan kaki, ujar Sai Ho Atsu. Jika begitu, setelah kita menyeberang sungai segera kita membeli kuda, kata Ihwan Hui. Begitulah sambil bicara mereka terus meninggalkan Wei Hologin, setelah beberapa li menuju ke utara, sampailah mereka di suatu jalan sunyi. Tiba-tiba Ihwan Hui menuding hutan tidak jauh di sebelah kiri sana dan berkata, Locian PWE, marilah kita istirahat dulu di hutan sana, Hei, usiamu baru tahun 1940-an, terkenal sebagai murid Pok Hong Tai yang disedani itu, mengapa baru menempuh perjalanan sekian jauh lantas merasa lelah tanya Sai Ho Atsu. Ah, bukan lantaran lelah melainkan kemarin malam aku mondok di kelenteng bobrok dalam hutan sana, ada sesuatu barangku tertinggal di sana dan sekarang hendak aku ambil, tutur Ihwan Hui jangan tertawa. Jika begitu, bolahlah sekalian kita istirahat dulu baru lewat lohor, panas sinar matahari memang menyengat, Sai Ho Atsu menyatakan setuju. Masuk ke dalam hutan, benar juga terlihat sebuah biara bobrok, segera Ihwan Hui mendahului masuk ke situ, dari bawah meja sembah yang dikeluarkannya sebuah bungkusan. Lalu duduk di lantai, mengeluarkan handuk untuk mengusap keringat yang membasai dahinya. Locian PWE tidak tampak berkeringat, suatu bukti memiliki LWE Kang luar biasa sungguh sangat mengagumkan, katanya dengan tertawa. Sai Ho Atsu ikut duduk di lantai, jawabnya dengan tersenyum, ah, tidak berkeringat bukan lantaran lelah kangku tinggi melainkan karena ketenangan batin menjadi tubuh pun sejuk, apakah dahulu Locian PWE pernah bertemu dengan guru ku tanya tikut Ihwan Hui, si tulang mesi. Sai Ho Atsu menggeleng, belum pernah bertemu. Nama kebesaran gurumu sudah lama aku dengar, cuma saya yang tidak sempat berkenalan langsung. Ihwan Hui memandang kanan-kiri beberapa kejap tiba-tiba ia tertawa dan berkata pula, ada suatu urusan hendak aku katakan terus terang, mohon nanti Locian PWE jangan marah, oh, urusan apa Sai Ho Atsu menegas dengan terbelalak. Begini, ucap Ihwan Hui dengan tersenyum, sesungguhnya Cai Hi bukan murid Ban Ho Atsu Pek Hangtai dari Soasai, apa yang aku katakan di rumah minum itu semuanya cuma karangan belaka, seketika berubah air muka Sai Ho Atsu dan serentak ia berdiri, katanya, nol, kiranya begitu. Memangnya antara kita pernah ada sesuatu sengketa tidak pernah, hendaknya si Locian PWE jangan salah paham, sahut Ihwan Hui sambil goyang-goyang kedua tangan. Jika tidak pernah bersengketa apapun, mengapa kau tipu diriku kesini, apa tujuanmu tanya Sai Ho Atsu dengan gusar. Cai Hi ingin membicarakan sesuatu urusan dengan si Locian PWE harap duduk saja agar dapat bicara dengan baik, Sai Ho Atsu mendengus, perlahan ia duduk kembali, dengan sikap bermusuhan katanya, jika kamu bukan murid Pek Hangtai, rasanya perlu aku belajar kenal dulu dengan namamu yang terhormat. Nama dan julukanku tidak palsu, Cai Hi memang benar tikut Ihwan Hui adanya, tentunya juga kawan dari segolongan tanya Sai Ho Atsu dengan ketus. Boleh juga dikatakan demikian. Tapi mohon Locian PWE percaya padaku, sama sekali tidak ada maksud jahat aku ajak Locian PWE ke sini, baik, silakan bicara saja, sesungguhnya urusan apa yang hendak kau bicarakan denganku kami ingin mengundang Locian PWE berangkat bersama ke suatu tempat dalam batas waktu setengah tahun, untuk itu kami sediakan honorarium 10 kati emas murni. Entah bagaimana pendapat Locian PWE tutur Ihwan Hui. Sai Ho Atsu terbelalak mendengar honorarium 10 kati emas murni itu, serunya tanpa terasa, hah, kau bilang 10 kati emas murni betul, Locian PWE bersedia atau tidak Ihwan Hui mengangguk dengan tertawa. Sampai sekian lama Sai Ho Atsu termangu-mangu dengan terbelalak, katanya kemudian dengan ragu, kalian membayar honorarium sebanyak itu, memangnya urusan apa yang perlu aku kerjakan mengobati kami, jawab Ihwan Hui. Apabila kami sakit, hendaknya Locian PWE mengobati kami, selain itu tiada pekerjaan lain lagi. Sungguh aku tidak paham, Sai Ho Atsu menggeleng kepala. Biarlah aku tuturkan terlebih jelas. Soalnya kami merencanakan menuju ke suatu tempat tertentu, tempat itu sangat berbahaya, sangat mudah terjangkit penyakit dan membuat orang mati. Sebab itulah kami merasa perlu membawa seorang tabib ternama dalam perjalanan bersama kami, kalian hendak pergi ke mana? Tanya Sai Ho Atsu. Ihwan Hui menggeleng, hal ini baru akan aku beritahukan apabila Locian PWE sudah menerima permintaan kami, apa maksud tujuan kalian mendatangi tempat itu begini? Sebabnya kami mau membayar 10 kati emas murni sebagai honorariummu, maka ini pun merupakan suatu syarat, yaitu diharap Locian PWE jangan tanya urusan di luar tugasmu mengobati orang sakit. Tidak peduli apa yang Locian PWE lihat atau dengar, hendaknya dianggap tidak pernah lihat dan tidak pernah mendengar, kening Sai Ho Atsu berkerenyit, hektometer, jelek-jelek aku pun cukup ternama, memangnya kalian ingin. Jika kami tambah 5 kati emas murni, Locian PWE bersedia atau tidak potong Ihwan Hui? Bila mana tidak aku terima, lalu bagaimana tanya Sai Ho Atsu? Ihwan Hui tidak langsung menjawab, ia cuma tertawa dan berkata, dengan hati setulusnya aku harap Locian PWE jangan menolak, jika aku diharuskan membuta dan bertuli, rasanya 15 kati emas murni menjadi tidak banyak, gumam Sai Ho Atsu. Kalau aku tambah lagi 5 kati, bagaimana Ihwan Hui menegas? Sai Ho Atsu mengusap jenggotnya sambil berpikir, jawabnya kemudian, lantas kapan kalian akan membayar 20 kali emas murni? Padaku begitu genap jangka waktu setengah tahun, kontan kami bayar tapi kalau tiba saatnya kalian ingkar janji, lantas bagaimana mutlak takkan terjadi demikian, ujari Hwan Hui dengan tertawa. Meski kami tidak berani tepuk dada dan mengaku sebagai ksatria sejati tapi pasti juga kami bukan manusia yang tidak pegang janji. Bila Locian PWE merasa sangsi, biarlah aku beri lagi 500 tahil perak dan menuliskan sehelai surat perjanjian, Sai Ho Atsu menganggu perlahan, katanya tunggu sebentar, biar aku pertimbangkan dulu, Ihwan Hui tampak tidak sabar, terpaksa menjawab, baik, hendaknya lekas ambil keputusan, setelah termenung sejenak, tiba-tiba Sai Ho Atsu berkata, begitu tiba jangka waktu setengah tahun, kalian yakin sanggup menyediakan 20 kati emas murni, pasti dapat Ihwan Hui tegas. Sai Ho Atsu tersenyum, jika begitu, rasanya aku mulai paham urusannya. Tentu tempat yang hendak kalian datangi bersamaku itu, meski sangat berbahaya, tapi juga akan mendatangkan keuntungan yang sukar dinilai. Mungkin 20 kati emas murni yang hendak kalian bayar padaku itu cuma sekelumit saja daripada hasil yang akan kalian keduk itu. Betul tidak ingat, Locian PWE, ucap Ihwan Hui dengan serius. 20 kati emas murni bukan jumlah kecil. Jika kami tidak menemuimu, satu peser pun engkau tidak dapat. Pendek kata, kami berharap engkau menerima undangan kami. Paham tidak, Locian PWE aku paham, Sai Ho Atsu mengangguk. Dan engkau setuju tidak-tidak, berubah air muka Ihwan Hui, ia menegas dengan tertawa seram, apapun engkau tidak mau terima tidak? Jawab Sai Ho Atsu dengan santai. Aku hanya mau terima bila mana persyaratannya sudah disetujui. Kedua pihak, mendadai Ihwan Hui mengebrak lantai, teriaknya dengan gusar, apa? Memangnya 20 kali emas murni masih kau anggap sedikit ia menepuk lantai tidak terlalu keras, akan tetapi ubin lantai serupa dipukul dengan palu dan hancur seketika. Namun Sai Ho Atsu tidak gentar sedikit pun, jawabnya dengan tersenyum, betul, 20 kali emas murni bagiku terasa terlalu sedikit. Air muka Ihwan Hui menampilkan nafsu membunuh, tampaknya hendak menggunakan kekerasan, tapi entah teringat apa, akhirnya tidak jadi berdiri, ia hanya mendengu saja, Hektometer, jika begitu berapa kau minta, ingin aku tahu lebih dulu, seluruhnya kalian berjumlah berapa orang? 3. Selain beberapa orang kuli, baik begini syaratku kalian harus mengakui diriku sebagai salah seorang anggota, keuntungan yang akan diperoleh dibagi 4. Selain itu kalian juga harus beritahukan lebih dulu padaku tempat yang akan didatangi dan barang yang dicari, belum lenyap suaranya, mendadak di luar kelenteng ada orang membentak, jangan turun tangan dulu, semt cepat orang itu bersuara, namun gerakan Ihwan Hui terlebih cepat, terlihat tangan kanannya terayun ke depan, sebatang jarum hitam sudah menyambar ke depan tenggorokan Saihoatu, namun Saihoatu sempat sedikit mendoyong ke belakang, sambil mendongak mulut pun mengapkrak, jarum hitam yang menyambar tiba dapat digigitnya terus ditumpahkan ke lantai, katanya dengan tertawa, ai, ih lo ete, hendaknya jangan terlalu keji begitu Ihwan Hui hanya mendengu saja dan tidak menyerang pula, sebab pada saat itu juga dari pintu samping kanan kiri telah menyelingap masuk dua orang. Kedua pendatang ini yang seorang berusia lima puluhan, alis tipis dan jenggot pendek, perawakan kurus kecil, memakai jubah warna kelabu agak kedodoran sehingga kelihatan lucu. Seorang lagi berumur 46-47 tahun, alis tebal dan mati elang, muka lebar dan hidung pesek. Bertubuh kekar kuat, berbaju ringkas ketat, sepasang tumbak pendek terselip di punggungnya, sikapnya gagah dan garang. Begitu melihat kedua orang ini, seketika hati Saihoatu terkesiap, ia pandang si kakek berjubah longgar itu dan menyapa, Hei, bukankah anda ini ketua Hing Ih Bun, Cho Ahun Jiu Bun Intiok memang benar, orang tua ini memang betul ksatria perguruan Hing Ih Bun bernama Bun Intiok dan berjuluk Cho Ahun Jiu, si tangan peraih awan. Menurut pandangan dunia persilatan umumnya, apa yang disebut Siang Bun Jin atau ketua kedua belas perguruan besar, yaitu Sialin, Butong, Ho Al San, Chong Lem, Hong Tong, Gobi, Jing Xia, Tiang Pek, Tiam Jong, Tai Kek dan Hing Ih Bun, tiada seorang pun diantaranya tergolong tokoh jahat.